Sejak umur 2 tahun, Vicky Senal sudah terbiasa berbicara dengan teman gaib yang hanya bisa dilihatnya sendiri. Vicky benar-benar tak menyadari hanya dialah yang bisa melihat sahabat gaibnya itu. Sampai akhirnya ibunya memanggil orang pintar untuk mengusir teman gaibnya, apalagi Vicky mulai suka menangis histeris karena ketakutan. Pertama kali mamaku pikir aku agak-agak sedikit aneh. Dia pikir daripada anak-anaknya yang lain gitu. Sampai kebetulan aku kalau ada apa-apa tuh nangis, tereak, tutup mata, sampai benar-benar ketakutannya tereaknya benar-benar tak. Sampai kayaknya enggak mau melek mata aku. Sampai mamaku nanya ini kenapa? Mama kan manggil-manggil orang, nanya-nanya tentang kayak gitu. Memang temudah memiliki kemampuan melihat alam gaib seperti Vicky. Ia harus bisa mengontrol diri ketika melihat mahluk-mahluk aneh bahkan mengerikan berseliwuran di depan matanya. Bentuk-bentuk kayak ini kayak ya, kayak orang-orang habis kecelakaan gitu kali ya mbak. Orang-orang habis kecelakaan, terus udah gitu juga bentuk-bentuk ya yang aneh-aneh. Mungkin kayak menyerupai kayak mukanya kayak setengah manusia, setengah hewan, kayak gitu-gitu. Menurut Vicky, di rumahnya ini memang banyak mahluk dari dunia lain. Maklum, rumah ini hanya berfungsi sebagai tempat meletakkan barang dan sudah 10 tahun tak dihuni. Ketika memasuki rumah di kawasan Tirtayasa, Jakarta itu, suasana memang terasa dingin. Menurut Vicky, di sudut halaman ada mahluk berwujud bapak dan anak yang sudah memperhatikan kami berjalan memasuki rumah. Dalam studio musik ini, Vicky melihat ada 3 wujud perempuan yang senang berdiam diri. Sementara saya sama sekali tak melihat apapun. Ya, karena memang saya tidak punya kemampuan melihat mahluk lain. Kalau mereka tahu ada yang bisa melihat mereka, apa yang akan dilakukan mahluk gaib itu ya, akankah mereka juga menyapa atau bahkan menggambung. Mereka yang baik akan tersenyum, yang gak suka akan sinis gitu. Wilayahnya didatangin dengan seseorang yang buatnya, ini siapa ya bisa tahu gue, bisa lihat gue kayak gitu. Kayaknya mengerikan deh, kalau buat saya pribadi, ini adalah kayak sebuah, bukan gift deh, awalnya benar-benar bisa gak dihilangin gitu, malah petaka buat hidup saya sendiri. Karena tiap malam udah kayak gitu udah nangis terus kan, mengganggu gitu. Tapi lama-lama ya memang ternyata ini gak bisa dihilangin. Wah, ternyata buat Vicky malah mengganggu ya. Dan sebenarnya Vicky sudah berusaha mendatangkan orang pintar untuk menutup kemampuan yang melihat mahluk gaib. Sayangnya hingga kini usaha Vicky belum berhasil. Cukup menakutkan memang, namun ada juga keuntungannya bisa melihat mahluk gaib. Vicky mengaku sering mendapat bisikan jika ada sesuatu hal buruk menanti di hadapannya. Dan Vicky merasa perlu mempercayai instingnya ini, karena beberapa kali telah membuktikan kebenaran bisikan itu ketika berbisnis dengan orang lain. Hal yang negatif menghampiri aku, dia tuh kayak ngasih lewat insting-insting gitu, ini bagus, ini enggak orangnya gitu. Dan emang sebenarnya dari keuntungan bisnis, ini ya ya, pemikiran untuk hal-hal ketemu orang jahat itu iya. Nah, lanjut lagi di lantai dua rumahnya. Begitu menaiki tangga memang ada kesan berbeda. Ada rasa dingin yang aneh yang tak bisa diungkapkan. Benar saja, lantai dua ini jelas terlihat jarang didatangi orang. Ruangan kamar yang kami masuki ini pun makin memperjelas suasana menjekang. Akhirnya kami lanjut berjalan menuju teras belakang ruang atas ini. Nah, disinilah mulai terasa makin dingin dan merinding. Meskipun tetap saja di depan mata tak terlihat apa-apa. Rupanya lantai dua ini memang menjadi tempat bagi salah satu mehlukai penguasa rumah ini. Tak heran, memang kalau suasananya paling terasa mencekam dibanding sudut ruangan lainnya. Ya, tapi gimana? Jadi, antara siang dan malam tetap ada ya? Mungkin saya adalah orang kebanyakan yang tidak sensitif terhadap hal-hal yang seperti itu. Saya tidak bisa melihat, Mbak Fiky bisa melihat, tapi sedikit tadi ada rasa kayak merinding, kayak begitu. Tapi ya, sudah lah. Itu adalah alam mereka dan kita ada di alam yang, alam nyata, alam manusia. Jadi ya, tidak perlu khawatir. Oke, mbak. Iya, dan tidak perlu kecampur lagi. Winda Arwin, Dita Henra, Jakarta.